Tentu beragam tanggapan orang-orang setelah menonton tayangan Mata Najwa yang wawancara eksklusif dengan Prabowo Subianto. Kalau saya dapatnya dari apa yang saya temukan di jalan, biasanya sih sama teman-teman driver, supir taksi, ojek online, di warung Indomie, itu suka saya tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Ada yang melihat bahwa Prabowo sekarang sangat terkesan lebih kalem, tumbuh simpati dia yang kesannya Prabowo itu keren. Ini ya adalah kepikiran buat mereka jadi suka melihat figur Prabowo. Anak-anak muda sekarang yang mungkin mereka akan baru pertama kali memilih di tahun 2024, mereka blank tentang kejadian-kejadian 98 ke sana lagi gitu. Bahkan proses reformasi yang memakan banyak korban itu mereka blank. Kayaknya orang-orang yang ingin menjaga Prabowo, mereka harus berpikir ulang, apakah masih relevan menggunakan isu pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin bagi kalangan aktivis, bagi kalangan-kalangan mereka yang sirkelnya ada hubungan dengan aktivis, dan mereka yang suka dengan sejarah, itu bisa membaca isu-isu tersebut. Tetapi pemilu bukan cuma soal capres, tapi juga peran siapa cawapres itu juga penting. Ini yang juga masih belum selesai ya, partai politik dalam melakukan kalkulasi politiknya. Banyak pertimbangan banget, baik pertimbangan elektabilitas, pertimbangan religiusitas, pertimbangan agama itu. Kita nggak mau ngomongin politik identitas, tetapi faktanya partai politik ketika mau menentukan cawapres dan capres saja masih mempertimbangkan identitas.